Satu rumah yang menjadi tempat penjualan bayi di Ciseng Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di Grebek. Rumah ini berkedok yayasan yang mencari wanita hamil di luar nikah. Lalu bayi yang dilahirkannya kemudian dijual seharga 15 juta rupiah. Tempat jual bayi berkedok yayasan di Ciseng Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di Grebek, Polisi. Lima ibu hamil dan satu bayi didapati sedang berada di rumah ini. Seorang ibu histeris saat akan dibawa ke Polres Bogor. Modus yang dilakukan yayasan ini adalah mencari wanita yang hamil di luar nikah, lalu dibantu persalinannya dan bayi yang dilahirkan kemudian dijual seharga 15 juta rupiah dengan galih diadopsi. Polisi menangkap satu pria yang mengelola yayasan ini dan sudah dijadikan tersangka. Yayasan Sakura adalah bukan klinik aborsi. Bukan klinik aborsi. Tetapi yayasan tersebut sifatnya sebagai tempat transit. Dimana pihak yayasan bersama Polri, Kementerian PPA, yang membawa para korban ke Kementerian Sosial. Sementara tersangka di jelat pasar berapis tentang perlindungan anak dan perdagangan orang dengan ancaman 15 tahun penjara. Penemuan janin bayi yang mengapung di saluran air di Makassar, Sulawesi Selatan mengejutkan warga sekitar. Diduga janin bayi itu baru dilahirkan dan dibuang oleh orang tuanya yang tidak mau bertanggung jawab. Warga di jalan Regi Lorong 8, Kecamatan Talo, Makassar, dihebohkan dengan temuan janin bayi dalam kardus di Selokan. Temuan janin bayi ini dilaporkan ke polisi. Tim Inavis yang datang ke lokasi olah tempat kejadian. Janin bayi pertama kali ditemukan ketua RT setempat yang sedang mengecek dan membersihkan saluran air. Dugaan sementara, janin bayi baru saja dilahirkan lalu dibuang oleh orang tua yang tak mau bertanggung jawab. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, janin bayi dibawa ke ruang jenazah dokpol forensik Bidokes Polda Sulsel untuk divisum. Posisinya sementara melongkung, dia tidur begini tuh, dia berbaring ke cembok. Jadi kita tadi tanda tanya, disangka barangkali beneka ternyata bayi. Itu kita bersihkan gota atau apa tadi? Ya kita sudah langsung angkat, angkat di bilang bayi. Kita lewat apa? Sementara duduk-duduk disini, Pak RT dulu yang dapat, baru dia undang saya. Saya langsung dia bilang, apa ini? Baik. Sebenarnya baik, Pak. Amin. Masalah ciri kita, kami dari pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan. Penyelidikan untuk menggalami kasus. Kalau jenis kelaminnya? Kalau jenis kelaminnya, kemudian? Kalau jenis kelamin, dilihat dari kondisi korban, laki-laki. Polisi masih menyelidiki kasus penemuan janin bayi dan mencari pelaku pembuang janin bayi. Bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga di belakang sekolah di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Diduga bayi yang dibuang itu baru dilahirkan. Pemirsa informasi ini sekaligus menutup program realita hari ini. Saya Arlisa, dipamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Warga menemukan bayi di belakang sekolah pehabung Sukabanjar, Kota Agung Timur, Tanggamus. Sebelumnya warga mendengar tangisan dan ternyata ditemukan bayi tergeletak dalam keadaan hidup. Penemuan bayi ini dilaporkan warga ke kepala Pekon Sukabanjar. Bayi berjenis kelamin laki-laki dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Diduga bayi yang baru saja dilahirkan dibuang orang tuanya yang tidak mau bertanggung jawab. Kira-kira satu malam, satu hari dia. Karena talibusernya itu masih ada, kebetulan sudah dipotong oleh pihak kesehatan di Islam. Sekarang sudah di Islam, Pak, ya? Ya, sudah. Sudah dalam perawatan. Saat ini bayi dalam perawatan pihak rumah sakit. Informasinya, bayi akan diadopsi oleh warga yang menemukan dan diizinkan sesuai prosedur yang berlaku.